Hei semua, ketemu lagi dengan kita di channel komputer hp dalam video kita kali ini kita sedikit sharing tentang apa arti app in app per case jadi disini di app store, baik di app store punya nya iphone ataupun di play store punya nya android itu pasti ada aplikasi yang bertuliskan app in app per case atau namanya kita harus bayar dalam aplikasi tersebut nah bagaimana arti yang sebenarnya nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan lonceng supaya kalian dapat beritahu ketika ada update terbaru dari channel komputer hp ini ya ya di iphone ataupun di android, baik di play store ataupun di app store itu ada 3 aplikasi atau 3 jenis aplikasi yaitu aplikasi yang berbayar dan juga aplikasi yang gratis tapi ada bayarnya kemudian yang ketiga adalah aplikasi yang benar-benar berbayar yang tidak berbayar, jadi gratis jadi yang pertama adalah berbayar gratis dan berbayar, kemudian yang terakhir adalah gratis jadi kalau kalian lihat disini ini adalah aplikasi yang contohnya adalah aplikasi yang gratis tapi berbayar maksudnya kayak gimana, kayak gini juga adalah game yang gratis dan juga berbayar jadi tidak hanya aplikasi tapi juga game itu ada yang in-appercase yang artinya kita harus bayar fitur lebih kalau mau menggunakan fitur lebih tersebut di aplikasi ataupun di game tersebut kalau yang kayak gini kan sudah kelihatan bahwasannya kita harus bayar berapa tapi kalau untuk aplikasi yang in-appercase, aplikasi tersebut atau game tersebut bisa kita install secara gratis tapi kalau kita mau gunakan fitur atau buka karakter tertentu dalam game tersebut kita harus bayar nah itu adalah arti dari app in-appercase jadi kita harus bayar setidaknya mengeluarkan uang tapi ketika mau pakai fitur A, B, C atau D karakter ataupun buka tempat bertarung atau sejenisnya kalau di game itu adalah app in-appercase jadi kita harus keluar lebih ketika mau pakai fasilitas lebih dalam aplikasi ataupun game tersebut jadi seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat kalau menurut kalian video ini bermanfaat menarik jangan lupa like dan subscribe dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati